Al-Fatihah Yang pergi di kegelapan malam Kemana mereka pergi? Mereka pergi ke masjid-masjid Jadi ini khususnya fadilah keutamaan Mereka-mereka yang menjalankan sholat berjamaah isya Dan juga berjamaah sholat subuh di masjid Dimana mereka harus berhadapan dengan situasi Dengan medan dimana malam sudah begitu pekat, gelap Kalau subuh mumpamanya juga masih belum terang Mereka paksakan diri mereka, mereka biasakan diri mereka untuk datang ke masjid Apa yang Allah akan janjikan Apa yang dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Rintangan gelapnya malam Yang menjadi penghambat mereka untuk datang ke masjid Tapi itu tidak menyurutkan langkah mereka untuk tetap datang ke masjid Maka ini nanti di hari kiamat digantikan oleh Allah bin Nuritam Yaumal Qiyamah Dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat Di hari kiamat Diceritakan di salah satu biografi seorang sholat Beliau mempunyai kebiasaan Datang lebih awal sholat subuh ke masjid Sebelum adhan berkumandang, beliau di penghujung fajar Di sepertiga malam terakhir, beliau sudah bergerak untuk datang ke masjid Beberapa hari sebelumnya hujan turun dengan deras Sehingga membuat tanah yang ada di kampung tersebut menjadi berlumpur Karena memang beberapa kota di kota atau di Yaman, di Hagromaut Itu jarang hujan, namun ketika hujan turun Membuat daerah tersebut banjir Dan tanahnya menjadi berlumpur Beliau sudah rutin datang ke masjid Untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah Bahkan tidak hanya sholat subuh saja Setiap sholat lima waktu beliau selalu datang ke masjid Pagi itu, beliau dengan pakaian yang rapi Dengan aroma yang wangi Sudah bersiap untuk pergi ke masjid Beberapa langkah beliau melangkah menuju ke masjid Tiba-tiba beliau terpleset jatuh Terpleset jatuh di tanah yang penuh dengan lumpur Akhirnya mengotori pakaian beliau Maka karena pakaian beliau kotor Akhirnya beliau kembali ke rumah Untuk mengganti pakaian Mungkin kalau kita Kalau sudah dalam situasi seperti ini Kita tidak akan lagi pergi ke masjid Karena pakaian kita sudah kotor Namun apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah bersih-bersih Badan beliau bersih-bersih Beliau ganti pakaian dengan pakaian yang terbaik Kemudian beliau kembali memakai wangian Dan beliau mengulangi kembali langkah beliau untuk ke masjid Beberapa langkah kemudian Tidak jauh dari tempat beliau jatuh Beliau terus berjalan Tiba-tiba untuk kedua kalinya beliau terpleset Dan beliau jatuh Kali ini pakaian beliau juga kotor Karena dikenai oleh lumpur yang begitu banyak Sehingga akhirnya beliau segera pulang Pulang bukan untuk sholat di rumah Atau untuk bersih-bersih kemudian tidak ke masjid Untuk yang ketiga kalinya Beliau bersalin pakaian beliau Dengan pakaian yang terbaik Memakai wangi-wangian Dan beliau tetap Jatuhnya beliau ke lumpur tersebut Tidak menyurutkan langkah beliau untuk terus pergi ke masjid Beliau lanjutkan perjalanan Karena beliau lihat jalan memang Medannya cukup berat Beliau sangat berhati-hati sekali Dan Ketika beliau sudah mendekati masjid Karena jalannya sangat licin Beliau terpleset lagi Dan akan jatuh Terpleset Beliau jatuh Namun sebelum beliau terjatuh ke lumpur itu Tiba-tiba muncul seseorang yang langsung Menyambut tubuh beliau Yang menyanggah tubuh beliau Sehingga tidak jatuh ke tanah Beliau tersentak kaget Siapa gerangan orang ini Beliau merasa tadi Tidak ada orang yang ada di sekitarnya Tiba-tiba di saat beliau akan jatuh Orang ini kemudian Menyambut badannya Supaya tidak sampai jatuh ke tanah Ke lumpur tersebut Beliau kasih Dan kemudian beliau bertanya Siapa Siapa Anda Ternyata Orang ini Adalah jelmaan dari Syaitan Yang di pagi itu Mengatakan Dari awal saya melihat Anda Berjalan ke masjid Dengan penuh semangat Di saat Engkau jatuh pertama kali Di perjalananmu Nuju ke masjid Saya melihat Allah SWT Mengampuni dosa-dosamu Mengampuni dosa-dosamu Semua dosa-dosamu Diampuni oleh Allah SWT Dengan sebab Perjalananmu pergi ke masjid Dan engkau jatuh Engkau kembali pulang ke rumah Ternyata Tidak surut langkahmu Untuk tetap Datang ke masjid Engkau pergi ke masjid Kedua kali engkau jatuh Aku lihat Semangatmu Untuk pergi ke masjid ini Yang kemudian engkau jatuh Membuat Allah SWT Mengampuni dosa-dosamu Dan dosa keluargamu Ini untuk yang kedua kalinya Dan yang ketiga kalinya Andai kata engkau jatuh Maka Tidak hanya dosamu Yang diampuni oleh Allah Tidak hanya dosamu Dan keluargamu Yang diampuni oleh Allah Tetapi juga Orang-orang yang ada di kampungmu Pun juga mendapatkan ampunan Dari Allah SWT Karena itulah Aku sambut badanmu Supaya ini tidak terjadi Karena setan Tidak menginginkan Hamba-hamba Allah Mendapatkan ampunan Dari Allah SWT Inilah gambaran Orang yang memang Hatinya sudah terpaut Untuk selalu pergi Pergi ke masjid Kadang-kadang Halangan Rintangan Yang menghambat kita Untuk menjalankan ibadah Itu tidak lain adalah Upaya-upaya yang dilakukan Oleh setan Atau bisa juga Merupakan ujian Dari Allah Yang kalau kita Mampu Mengentaskannya Mampu Menyingkirkannya Justru disitu Allah memberikan Rahmat dan ampunan Untuk kita Karena itu disini Disebutkan Orang yang pergi ke masjid Di bawah pekatnya Di bawah pekatnya malam Dia nanti di hari Kiamat Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Akan mendapatkan Cahaya Yang terang Benderang Yang sempurna Nanti di hari Di hari Kiamat Dan beliau Memerintahkan Umat beliau Untuk bersaksi Limani Tadaha Bersaksi Kepada siapa Untuk siapa Kesaksian itu Untuk orang yang Membiasakan Pergi ke masjid Apa bentuk kesaksiannya Biliman Bahwa Orang yang Rajin Pergi ke masjid Yang rutin Pergi ke masjid Bahwa di hatinya Ada keimanan Kepada Allah Jadi Indikator yang kuat Bahwa di hati kita Masih ada iman Adalah hati kita Terpaut Untuk selalu Sholat ke masjid